Baik terima kasih sudah mengklik video ini, di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara untuk menginstall FL Studio 24 dan untuk versi saat ini adalah FL Studio 24.2 ya jadi disini saya pakai Windows 11 disini saya sudah memiliki filenya kemudian kita akan langsung eksekusi caranya kita klik kemudian kita extract menggunakan Winrar kita pilih extract ke FL Studio, kemudian kita tunggu prosesnya selesai setelah itu kita buka untuk holdernya kemudian disini ada password dan password ini akan kita gunakan untuk membuka daripada FL Studio 24 nya kemudian disini kita masuk ke FL Studio 24, kita klik kanan kemudian kita pilih Winrar kemudian extract ke FL Studio 24 untuk kata sandinya kita masukkan disini ya kemudian kita klik OK, kita tunggu proses extractnya sampai selesai oke jika sudah selesai kemudian kita akan buka foldernya dan disini ada beberapa cara penginstall yang bisa kita gunakan ada dalam bentuk video dan ada juga dalam bentuk text dan ini tergantung dari kesukaan kalian, mana yang kalian inginkan nantinya kemudian disini kita akan masuk untuk proses penginstallannya jadi disini kita masuk ke FL Studio 24 lalu kita akan installkan daripada FL Studio Win64 yang ini kemudian kita klik dua kali ya setelah itu kita klik ya kemudian kita pilih next, kemudian i agree, kemudian all user, kemudian kita klik next kemudian disini kita pilih folder mana mau kita taruh ya jadi ini harus diingat ya saya sudah custom disini di D, program Windows 10 FL Studio 24 ini sudah saya custom kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih next lagi lalu install, kita tunggu proses installannya sampai selesai kemudian kita klik next, kemudian next, kemudian finish kemudian kita akan buka folder 24.2 dan untuk semua file ini kita select ctrl A kemudian kita salin ctrl C kemudian di layar utama kita cari FL Studio kemudian kita klik kanan kemudian kita pilih tampilkan opsi lainnya lalu kita pilih buka lokasi file kemudian disini kita akan tempel ya ctrl V jika muncul seperti ini silahkan klik ganti file dalam tujuan kemudian kita klik lanjut setelah itu ini kita close ya kemudian kita kembali lagi ke folder FL Studio kemudian disini kita masuk di FL Studio 24 yang ini kemudian kita klik dua kali kemudian kita klik ya lalu kita klik ya kemudian klik ok kemudian kita buka FL Studio 24 nya kemudian kita pilih yang unlock FL Studio lalu kita pilih more yang unlock with file kita klik more kemudian kita pilih save validation file yang ini kemudian kita akan coba masukkan juga di di D ya sehingga mempermudah kita nantinya dalam pencarian seperti itu kemudian kita klik simpan kemudian klik ya kemudian simpan kemudian kita klik ok setelah seperti ini kita close aja yang ini ini juga kita close aja kemudian kita keluar dari FL Studio nya kemudian kita keluar lalu disini di FL Studio 24 nya kita klik kanan kemudian kita pilih tampilkan opsi lainnya lalu kita klik buka lokasi file kemudian disini kita masuk di ID patchol yang ini kemudian ini harus kita jalankan sebagai administrator kita klik kanan kemudian kita pilih jalankan sebagai administrator kita klik ya kemudian akan ada muncul disini ID dan juga log ya kemudian ID nya kita akan masukkan dan untuk ID ini kita sudah membuat daripada lisensi nya tadi maka silahkan pergi ke dokumen kemudian ada disini lisensi validation kita klik dua kali kita buka kemudian setelah muncul seperti ini ini kita salin semua ya ctrl c lalu ini kita close kemudian kita masukkan di bagian ID nya ini ctrl v kemudian kita klik patch oke setelah muncul file patch maka ini kita close aja ya lalu disini kita masuk lagi di folder penyimpanan daripada FL Studio nya yang sudah kita download tadi kemudian disini kita pilih yang yang ini kita copy kemudian kita akan tempelkan di penginstalan daripada FL Studio nya ctrl v kemudian kita pilih lanjut oke dan setelah itu kita akan langsung buka FL Studio 24 nya kita coba buka nah disini sudah bisa terbuka ya ini kita akan buat supaya dia otomatis akan muncul seperti itu ini kita start a new default kemudian ini kita close kemudian disini kita lihat dulu apakah sudah unlock it kita klik help kemudian about dan disini sudah unlock it ya seperti itu jadi ini versinya 24.2 jadi kira-kira seperti itu cara untuk menginstal daripada FL Studio 2024 titik 2 jadi bagi kalian yang membutuhkan daripada software nya silahkan hubungi whatsapp yang ada di layar ataupun yang ada di deskripsi video ini terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati